Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan langsung kita informasikan juga bahwa pojok IKM ini kerjasama dan persembahan dari radio Tuntung Pandang FM bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri Dan sudah di hadapan kita ada dua narasumber ya boleh mendekat dengan Mik Pak Ibu Siapa tuh Mbak Agri bisa diperkenalkan? Yang pertama kita perkenalkan ada Ibu Lestari ya Ibu Lestri Ibu Lestri Biasanya dipanggil siapa Bu? Mbak Tri Mbak Tri Baik di depan sudah ada Mbak Tri ya rekan Peri ya owner dari Keripik Jamur Dan sebelahnya juga ada Bapak Dayat owner dari Madu Kurma Selamat pagi Bapak Ibu Pagi Pagi Alhamdulillah Sehat ya Bu ya Alhamdulillah Bapak Ibu juga ya Oke Tadi di luar sepertinya hari kan setelah hujan ya Setelah hujan agak dingin Agak dingin Tadi ke radionya apa namanya kehujanan atau seperti apa Pak? Tidak sih sebabnya naik mobil Oh naik mobil Jadi enak ya Tidak kendaraan Tapi Alhamdulillah gak ada halangan ya Alhamdulillah Tidak ada halangan rintangan Yes Kita informasikan juga untuk rekan dengar yang ingin mengikuti talkshow Pojok IKM ini Bisa Atau bertanya-tanya ya Interaktif melalui 0811 51 2304 Atau bisa langsung live on Instagram kita di At Radio Tuntung Panda Betul banget Iya Oke baik langsung saja Mbak Agri Kita mungkin mau kemana dulu nih Atau membahas minuman atau makanan dulu nih Sepertinya Kita ke minuman dulu ya Minuman dulu ya Minum abis itu makan Jadi haus dulu ya Hauus dulu Walaupun kondisinya sepertinya diingin setelah hujan ya Rekomperi ya Boleh Pak Agri sih penasaran Ini kan bisa dibilang minuman yang jarang Apalagi di Kabupaten Ternalau sendiri gitu kan Dan ini ada dua orang ya Iya Yang saya tak ketahuin mungkin ya Pak ya terkait dengan madu kurma Ini kan ada madu kurma gitu Pak Ini kira-kira Bapak dapat inspirasi dari mana gitu Memproduksi ini Kan Apa Awalnya kan mungkin kita jualan kurma Iya Tapi itu kan mungkin ya namanya jualan itu kan gak mungkin Laku Laku banget itu juga ya Pasti ada wayahnya gitu nah Akhirnya kan kita pikir-pikir Gimana kalau kita Bikin minuman aja gitu Akhirnya disitu kita Iya Ya Pak mungkin sejak merintisnya dari sejak kapan gitu Pak ya Membuat susu kurma Kan dari Bapak Madu kurma Iya madu kurma Kalau Jualan kurma itu sih sudah lama Hampir lima tahun Kalau ini baru kurang lebih satu tahun Oh Berarti ini bisa dibilang Dampak dari pandemi covid ya Pak Jadi dampak dari pandemi covid itu bikin orang lebih kreatif gitu ya Rekan Peri ya Iya Aduh menarik sekali tentang madu kurma ini Dan Kita beralih dulu ke makanannya ya Peri ya Ke ibu Ibu Tri Ibu Tri ya Ibu Tri ya Dan Ibu Tri ini kan Apa Jamur ya Bu ya Teripik jamur Di sini tulisannya jamur tiram crispy dua putri Nah kenapa jadi dua putri Anaknya dua putri semua Untuk ini Bu usahanya sendiri sudah mulai tahun berapa? Ada Sekitar empat tahunan ini Mbak Oh empat tahunan Awalnya seperti apa Bu? Maksudnya ini kan sudah Tampilannya sudah representatif banget ya Sudah ada brandnya Sudah ada packagingnya Awalnya gimana tuh Bu? Mungkin ada basicnya dari ibu sendiri nih Awal-awal jualan Kami kan pertama Budidaya Oh Daerah mana Bu? Daerah di Karangtaruna Oh RT14 Iya baik Budidaya terus pas Budidaya itu pas melimpah Kan sayang kalau cuma dijual segarnya aja Terus saya bikin keripik ini Oh itu sejak tahun berapa Bu? Itu kalau Budidaya nya sekitar sudah 8 tahunan Tapi kalau Berarti ini kelompok ya Bu ya? Atau sendiri-sendiri Pribadi Pribadi Oh Iya Jadi dalam satu hari itu bisa memproduksi jamur ini berapa gitu? Enggak tentu Mas Gue tentu ya Tinggal itu pesanan aja Nunggu pesanan aja Ada soalnya kami belum ada PRT nya belum ada Jadi mau titip ke toko-toko itu ditanyain PRT nya dulu Oh Belum ada itu kan Jadi sejauh ini untuk pemasarannya sendiri seperti apa Bu? Kami online Oh jualannya online Anak-anak tuh yang sampai ya ke Jawa ke Kaltim Wow Bau juga ya Ini kan untuk Ini kan ada varian rasanya atau seperti apa Bu? Original Original semua Oh iya iya Baik Nah dalam pembuatannya sendiri nih Bu Ibu dibantu sama siapa gitu kan? Dibantu sama anak sama suami Jadi ada Ini mungkin bisnis keluarga juga ya Oke Kalau ini kan dalam satu hari bisa memproduksi berapa Bu? Dalam apa? Jamur tiram krispi ini? Untuk bungkus dalam satu hari berapa bungkus? Ya berapa bungkus? Sekitar lima kiluan lah Lima kiluan Lima kiluan Sepuluh bungkus 50 bungkus Oh lima puluh bungkus Itu dalam Sehari Satu hari Itu setiap hari memproduksinya gitu Bu? Atau gimana? Atau ada jedanya? Iya Iya Enggak tentu Oh enggak tentu Baik-baik Menarik sekali Tapi yang jadi menarik ini budidayanya juga sih ya Rekan peri Untuk budidaya sendiri bisa dibilang muda atau seperti apa Bu? Untuk di daerah pelehari sendiri? Kalau di daerah pelehari sini sangat sulit sih Soalnya kendalanya kan panas Oh Di Jawa kan dingin Iya betul Jadi Ada treatment khusus mungkin ya Bu ya? Biasanya apa Bu yang dilakukan untuk? Disiram Disiram di tanahnya? Oh Disiram di tanahnya? Biar lembap Dalam sehari itu berapa intensitas menyiram ya Bu? Dua hari sekali Ini yang pakai rak gitu ya Bu ya? Pakai rak Oh yang pakai bulatan-bulatan Gimana gitu kan? Oh iya Nah itu banyak ya Ini nih Udah budidaya sendiri Memproduksi sendiri Di diolah oleh keluarga sendiri dan dijual sendiri Luar biasa Nah Bu Kalau harganya sendiri berapa sih Bu? Kalau boleh tahu? Kami berjual 100 kilo 100 kilo? Kalau yang ibu bawa segini? Yang 10 ribu? 10 ribu Oke baik-baik-baik Nah kalau mau pesan gimana gitu Bu? Ada nomor HP Ada nomor HP Ada nomor HP Karena semuanya itu dijual secara online gitu ya Bu ya? Iya Baik-baik Ada tokonya gitu Bu? Gak ada Mas Gak ada ya? Gak ada ya? Jadi sejauh ini kalau misalnya ingin pesan melalui online gitu ya Bu? Oh my god Kita beralih ke Iya ke ini ya Ke apa Madu Kurma Tadi kan ibu juga sudah bilang nih Ibu Sri ini tentang harga dan juga pemasaran Untuk Madu Kurma sendiri nih Pak Dayat Itu pemasarannya seperti apa? Untuk saat ini sih Lalu online juga Cuman kadang-kadang ada sih Mereka kan ada pulang ke hulu sungai gitu kan Kayak ke Barabai Banguntai Kadang-kadang mereka sih mampir ke rumah kita buat oleh-oleh Rumah kita itu dimana tuh? Iya rumah kita sendiri Iya rumah kita sendiri tuh pasti ada alamatnya Iya ada Itu kan di sungai baru Sungai baru Sungai baru itu kan pecahannya asam-asam Oh asam-asam Iya 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 Sungai baru Oh iya iya Jadi bisa dibilang Jadi ini bisa dibilang langganan oleh-oleh seperti itu ya Pak ya? Soalnya Soalnya dia kan gak bertahan lama gitu Jadi Ini kan masih ini Masih asli gitu Tanpa bahan pengawet apa gitu Jadi Paling lama sih Satu hari gitu Kecuali ditaruh di freezer apa gitu Mungkin ya bertahan dia satu Satu bulan dua bulan Oh kalau di freezer satu bulan Kalau misalnya mentahan Mentahan gini ya Kayak gini Pak Satu sampai dua hari ya? Biasanya sih paling ini tuh sekitar satu hari aja Oh satu hari ya Jadi harus segera diminum gitu ya Pak Gimana peri ini? Sepertinya bedung masih Rupaya lama sih Iya Aduh Tapi Agri juga sangat penasaran Untuk proses pengolahannya nih Pak Kan bisa dibilang memadukan madu dan kurma Itu Susah-susah gampang Atau seperti apa sih Pak? Kalau bikinnya sih gampang aja sebenarnya Oke Tentang tinggal di ini aja Dicampur-campur gitu ya Pak ya Dicampur Diblender Ini? Oh di blender lagi Pak Diblender ya Oh kalau untuk resepnya sendiri Pak Itu maksudnya Transpirasi atau pernah dikasih tau siapa Untuk membuat resepnya ini? Ini dari Ada dari teman gitu kan Tinggal bikin gini-gini aja gitu Kita kan tinggal nge-kotin Oh Kopi pastu ya Pak ya Ternyata berhasil ya Iya bener-bener ATM Dan terkait madunya sendiri Pak Bapak ini bekerjasama juga Atau dengan pelaku IKM yang ada di tanah laut Untuk mencari bahan dasarnya gitu Kalau untuk madu sih kita kan Kalau untuk tanah laut kemarin kan Saya lihat kan harganya lebih agak tinggi Agak tinggi Nah akhirnya kan kita mendatangkan dari hulu sungai Kalau hulu sungai kan madunya madu hutan Jadi agak-agaknya Agak murah sedikit lah Belum tahu itu Lawan tenyuman juga Pak cariannya gitu Nah itu magri Oh iya iya Itu harus itu Itu harus ya Pak ya Itu kan Orang dagang kan harus mikir Harus mikir Ini trik-trik ke Bapak ini Kalau kurma sendiri dari Bapak sendiri ya Kalau kurma bukan dari kita sih Dari ini juga kita kan Kita langganan sih sudah hampir 5 tahun kan Langsung gerusir kan dari Jakarta Jadi agak harga miring Kalau dari banjir masing kan agak harganya oke Jadi terkait bahan ini sendiri Bapak gak kesulitan gitu ya Pak Nyamannya aja gitu Oke Pak untuk harga sendiri Pak Dari madu kurma Bisa boleh tahu gak Ada berapa botol Botolan kecil atau botolan besar Kalau yang 250 ini harganya 10 ribu 10 ribu Wah murah ya Pak ya Selain yang botol ini Pak Apakah ada menyediakan varian botol lain Yang lebih besar Mungkin atau seperti itu Ada cuma satu ini aja Oh satu ini aja Rasa pun kan masih Satu rasa Masih original gitu ya Pak ya Belum nambah varian rasa Ada Pak rencana nambah varian rasa gitu Mungkin insya Allah nanti banyak sih Kedepannya kita Soalnya nilai kita sih Jangkanya jangka panjang Bukan jangka pendek Oh iya betul Ini bisa dibilang berkah pandemi juga ya Ada juga yang khusus Dan ada juga yang mengambil keuntungan Dan mungkin kita jeda sebentar ya Rekan Perry Kita sudah membahas tentang Si produk yang sudah hadir di studio kita hari ini Ada jamur tiram crispy 2 putri Dan juga ada madu kurma milik Bapak Dayat Dan masih banyak lagi rekan dengar yang akan kita bicarakan Dan pastikan kamu masih berada di frekuensi 102,3 Tuntung Pandang FM Oke 102,3 Radio Tuntung Pandang FM Ya hari ini kita kembali di program Talkshow Pojok IKM Dan kita sudah membahas terkait dengan harga Terkait dengan bahan tadi ya Mbak Giri ya Dan sudah nanti mungkin kita kemana lagi nih Mbak Giri Tadi sedikit sudah curhat juga dengan Ibu Tri ya Ibu Tri Ibu Tri kita panggilnya ya Dengan Ibu Tri tentang budidaya jamur sendiri Yang bisa dibilang hal baru juga di tanah laut ya Pria Banyak beberapa mungkin untuk anak-anak muda Juga penasaran bagaimana sih prosesnya Mulai dari pembibitan Terus proses untuk pengolahannya Ya walaupun sebenarnya yang sudah berhadir adalah Olahan jadi ya bisa dibilang dalam bentuk Wow Mengejutkan Mengejutkan Mungkin Agri juga penasaran untuk pengolahan bahan mentahnya gitu Bu Itu boleh Bu dijelaskan prosesnya itu dari yang pembibitan seperti apa Atau proses Ibu merintis dari si budidaya ini Prosesnya lama itu Mbak Mulai pertama Bahan gabuk itu Di ayak Bahan gabuk itu yang seperti kayu-kayu itu aja ya Dari kergecian itu dicampur sama dedak sama kapur Terus di ayak dulu Dibuangi yang panjang-panjangnya Yang kasar-kasarnya Oh berarti tanahnya itu benar-benar harus benar-benar halus gitu ya Bu Bukan tanah ini anung kayu serpihan-serpihan kayu Serbuk keraju Terus diaduk Diaduk tuh Habis diaduk dicampur sama air Dipermentasi dulu satu minggu Waduh Dua hari sekali dibalik Oh Gak Habis itu sudah seminggu Diwadai di bitlock Bitlock yang kayak lingkaran gitu ya Yang bulat-bulat gitu kan Abis itu dikukus Dikukus tuh delapan jam Mbak Oh Delapan jam lama ya Delapan jam Habis lapan jam tuh turunkan Dua hari baru tanami bibit Tanami bibit Oh iya Tanami bibit Terkait bibit sendiri nih Bu ya Prosesnya sangat panjang ya Panjang ya Merlukan waktu untuk pengolahan bahan Bahannya saja Bahannya saja itu 40 hari 40 hari 40 hari baru tumbuh Si jamurnya tadi Jadi dari 40 hari tumbuh Sampai proses pemanenan itu berapa hari Bu Maksudnya Tiap hari panen Selama 5 bulan Oh Jadi ada sekat-sekatnya Dari ibu sendiri ya Bu ya Dan ini hari ini Dan esoknya Mulai lagi gitu ya Ada gak Bu Kendalanya mungkin dari Jamurnya sendiri Gak jadi gitu Gak tumbuh gitu Ada Mas Ada Pasti ada Itu tuh Mulai kerugian juga gak sih Menurut itu Bu Atau berepek juga gak sih Sama ibu Ya rugilah Mas Mesti rugi Kalau kan ada yang lain gitu Cara untuk menanggulangi kerugian tersebut Mungkin dari 100% saat pengolahan bahan dasar Itu berapa persen yang biasanya berpotensi untuk gagal seperti itu Bu 20%an Oh 20% Padahal 10% 10% berarti masih banyak yang Itu yang pertama aja itu gagal semua Oh pertama merintis ini ya Bu ya Oh Berarti setelah pertama merintis itu gagal semua Selanjutnya baru kegagalannya itu 10% sampai 20% ya Bu Oh iya Berarti Apa Mbak Gris Kalau 100% Untuk proses pembibitannya sendiri Bu Itu kan Ibu Ambil dari mana bibitnya Seperti itu Dari Kelaten Oh dari Kelaten Jadi disana ada kenalan kah Oh ada kenalan Sudah ada langganan Jadi Tinggal nelpon aja Kirimnya seini Seini Seitu Yang mahal itu Oh kirinya kata ibu Kenapa Bu Mengambil bibit dari luar Dan apa yang membedakan Mungkin ya Jamur-jamur yang lain Dengan jamur Tiram krispih Dua putri ini Iya Kalau Ciri khasnya mungkin Bu ya Ciri khasnya Kalau dari Jawa itu bisa tebal Mbak Jamurnya Oh Jamurnya tebal Itu F3 aja bisa tebal Kalau dari sini Pernah mencoba F2 Tipis hasilnya F2 Itu F3 F2 itu apa Bu Itu saya pernah Penasaran Iya bener Mungkin bisa Belajar dari situ Rekan dengan Mungkin juga F2 F1 apa Agak asing dengan istilah itu Ya Bagian kita disini Itu kan Nanu bibitnya aja Mbak itu Oh bibitnya aja Oh bibitnya ada varian F1 F2 tadi Oh Itu jenis dari bibitnya Itu jenis dari bibitnya Seperti itu Bu Enggak kan diturunkan lagi Diturunkan lagi F1 diturunkan lagi Jadi F2 Oh Jadi F3 Terus yang saya beli itu F3 dari Jawa Saya pernah beli disini F2 Saya pernah beli disini F2 Tapi hasilnya bagus yang F3 Oh Baik 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 Untuk jamurnya sendiri Pengalanya sama dengan jamur yang lainnya Ini memakai tepung Tepung bumbu Tepung bumbu Dengan resep rahasia ya Rahasia 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 Bersama keluarga Dan jamur langsung digoreng seperti itu aja ya Bu ya Oke baik Tapi pakai spinner Mbak Oh Untuk menghilangkan minyaknya tadi ya Mbak ya Oh Pantus ini bener-bener ringan Dan tidak ada Cobain aja nanti Mbak Uri Boleh sekarang ya Gimana Nanti aja deh Nanti ya kita tahan dulu ya Kita tahan dulu Kita berarah lagi ke Madu Kurma ya Madu Kurma Bapak Dayan Bapak Dayan Iya Tadi juga sempat penasaran kan Kalau prosesnya dari jamur sendiri kan Panjang sekali Panjang sekali Untuk Apa Pembuatannya dan pembibitannya Dari ibu ya Pemanenannya Juga Bahkan dari medianya saja Membutuhkan waktu 40 hari ya Bu ya Untuk Madu Kurma sendiri nih Pak Kan ini diproduksi Dalam sehari itu rutin kah Atau seperti apa Kalau untuk Ramadan ini Tidak terlalu rutin sih Sebenarnya kan ada Seingat dengan minuman-minuman Minuman-minuman Minuman rasa-rasa Gitu ya Sebenarnya masyarakat kan Mungkin ya namanya Ramadan Kan mungkin lebih Variatif ya Pak ya Pilihannya Jadi di masa Corona ini Pak Madu Kurma ini Naik darah sih Pendapatannya gitu Pak Terima kasih lumayan Apalagi termasuk dalam minuman kesehatan juga Sudah madu sama Kurma lagi ya Yang kesehatan banget Nah ini kesihatnya Pak Boleh tahu Pak Kesihatnya Pasti ada kesihatnya dong Banyak sih sebenarnya Kesihatnya itu Soalnya kan dia kan Kayak manfaat ya Kayak madu gitu kan Biasa untuk ini Imun ya Pak ya Tubuh Terus kan Kalau Kurma kan Sudah bagus kan Kesehatan apa Ininya Manfaatnya Lagipula kan kita Pembikinan itu kan Kurmanya itu Pasti di Ini apa Dalam satu botol itu Pasti ganjil gitu kan Ganjil ya Oh ya Ada tiga atau lima Jadi hasilnya Minum kan masih dapat Manfaat Pahala Oh ya Sunnah Nabi kan Masih dapat Pahala sunnah ya Dan pengolahannya Bapak dibantu siapa Pak Sehari ini sih Keluarga ya Bisa keluarga juga ya Pak Anak bini Anak bini juga Kalau sehari itu Berapa botol nih Biasanya Pak Kalau lagi Kalau lagi rame ya Itu kadang-kadang Hampir seratus Seratus itu dalam Satu hari Pak Jadi itu Dari sejak kapan nih Pagi Atau sore Biasanya kan Kalau bikinnya itu Biasanya kita sih Malam Jadi kan ditaruh Dipendingin dulu Jadi untuk pagi kan Tinggal pengantaran Atau pengambilan Nah pengantarannya sendiri Sampai mana aja nih Pak Kalau boleh tahu gitu Pak Kalau pengantaran sih Sepetaran Kecamatan Jorong Kecamatan Jorong Nah kalau boleh mencoba Dari Bapak sendiri Mungkin bisa pesan langsung Atau ada Derivory order gitu Pak Untuk daerah Playhari gitu kan Kalau mau coba nih Produk Bapak Atau Bapak Naruh Di Dekranasda Dulu sih pernah Di tawanan desana ya Karena ini terkendala Kita kadang-kadang kan Kita kan pekerja ya Jadi kadang-kadang Saya bilang Untuk saat ini Kita belum bisa Kecuali kadang pas Ke Playhari Atau ke Banjarmasin Bisa kita ini Jadi saya harus cobain nih Bapaknya kan pekerja Apakah kamu menawarkan tenaga Apakah kamu menawarkan tenaga untuk Saya jauh sih Nanti aja deh Aduh seru banget Apalagi juga penasaran tentang Respon atau antusias Dari warga Kabupaten Tanah Laut Sendiri Pak ya Terutama tentang produk Madu Kurma ini Seperti apa Pak? Responnya sih Bagus sih mereka Soalnya kan asyik Kabupaten juga Galakan Ano Jarurang itu Gelianan kan? Gelianan Jarurang kan membeli Punya kawan Jarurang itu Timong olahan Tanah Laut Nah Jadi itu harus di Anujual lah Harus dikampanyekan Supaya perputaran duitnya Nah di Tanah Laut juga Mungkin untuk Apa kedepannya nih Pak Kan tadi kan Bapak bilang Masih Sejauh ini masih original Gitu kan Pilihan rasanya Untuk kedepannya ada gak sih Pak Pengen Buat harian apa Mungkin nanti insya Allah Kita ke jahe ya Oh gitu Jahe merah kan Soalnya warga kita juga ada Penanam-penanam jahe itu Mungkin ya anggap lah Kita kan membeli juga kan Jadi astilahnya Dimemfaatkan Iya Dibudahkan lagi ya Pak ya Insya Allah sih Kedepannya Mau nambah harian rasa sih Ke jahe itu Jahe ya Waduh ada anget-angetnya gimana Apalagi di musim pandemi kan Biasanya kan Minuman-minuman sehat Bener-bener dicari ya Pak ya Cari madu Ya kan ditambahi jahe Waduh Tambah anget banget tuh Jadi imun tubuh naik Ditemani dengan jemilan jamur tiram Menis pidua putri Aduh Sambil nongkrong nonton pilen ya Enak banget Tapi untuk si jamur ini sendiri Bu Untuk kedepannya Apakah ada varian baru? Mungkin kan ini rasanya baru original gitu Ada yang rasa berbek juga Iya kekinian-kekinian ya Pernah itu Mbak Saya campur yang Apa itu rasa Balado Cuma gak awet Kan itu basah Mbak Oh Kan basah Lama-lama kan basah Jadi kendalanya seperti apa Bu Kalau misalnya dikasih rasa-rasa gitu Jadi gak awet Mbak Paling seminggu aja sudah Sudah Basah Kan di dalam nyangit Oh Kalau misalnya gak pakai rasa-rasa Bisa bertahan sampai berapa? Sebulan setengah Mbak Sebulan setengah Sebulan setengah Oh Sebulan setengah Minyaknya sudah Ibaratnya sudah habis Sudah habis Sudah dikeringkan Sudah dikeringkan Di spinner tadi Jadi ini sampai bertahan Sebulan setengah Sebulan setengah Jika diberi rasa-rasa Hanya bertahan Satu minggu Mbak Satu minggu Bahas hati ya sudah Perbandingannya cukup Lumayan ya Satu minggu dengan Satu bulan setengah 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 Kalau jamur tiram ini Ada juga gak dititipkan Di dekernasda gitu Belum Belum ya Cuma nanti deh Dititipkan ya Bu Insya Allah Kan ini berbulan-bulan ya Kata Ibu Satu bulan setengah Ya lumayan lah Untuk menambah pendapatan Ibu kan di situ Oke Terkait dengan promosi nih Bu Ibu sendiri Selain di media sosial Kan di WA Tadi kan Dimana saja nih Bu Boleh tahu gitu Di Facebook Atau di Instagram Ada gitu Social media lain Anak-anak itu Mbak yang nganum Dia mengasarkan ya Bu Karena ini bisnis keluarga Jadi kerjasama ya Jadi Kalau dalam perusahaan itu Anaknya marketingnya Ibu nya produksinya Bapaknya yang nganum Mungkin boleh diceritakan Selain budidaya jamur Apalagi kesibukan ibu Untuk bidang kreatif ini Bisa bilang Usaha kreatif Kami bikin Reginam Ini ada rasa-rasanya Ada rasa pedas Rasa terasi Rasa edding Original sendiri Nah jadi nih untuk rekan dengar Yang mau membeli oleh-oleh gitu ya Atau yang mau untuk hari raya Nah silahkan saja Bisa Kali ini bener-bener Biasanya kan Topless kita sering tertipu ya Toplessnya Roti Roti biasanya kan Seperti yang kotak itu Ternyata isinya Tapi kalau misalnya Dijelaskan dengan si ibu Sri itu tentang Reginang rasa-rasa Gue juga lumayan penasaran sih Penasaran ya Itu kalau Reginang sendiri itu Bu Usaha lain ibu Selain jamur, tiram ya Itu sudah berjalan berapa lama? Sekitar 3 tahun juga Mbak 3 tahun Berarti Tapi puas aja Mbak Kami Mau olahnya puas aja Berarti itu Maksudnya cemilan khas lebaran Khas lebaran Oh Udah banyak belum bu yang pesan Atau sistemnya booking Atau seperti apa? Banyak masuk ke kantor-kantor Itu yang pesan Oh Bu kalau boleh tahu bu Nomor HP Yang bisa dihubungi gitu kan Silahkan disebutkan Mbak Oh gak hafal Di sini Ada Whatsapp mungkin ya Kalau Whatsappnya di 0822-5433-1645 Tapi kalau untuk via telpon Itu ada di 0852-4749-4881 Yang ingin memesan jamur, tiram, crispy, dua putri Selain itu ada juga ya bu ya Tadi Rengginang Rasa-rasa ya Selain dua usaha itu bu Apakah ada usaha lain? Bikin peye ya Mbak Waduh Jadi kalau serba Serba bisa ya bu Serba makanan semua dibuat sama ebi Selain itu apakah ada lagi bu? Gak ada Mbak Udah baci Ini rempey-nya rempey apa nih bu? Kacang sama epi Oh Jadi tiga ya bu ya Ada jamur, ada peye, sama rengginang Rasa-rasa Ini pas banget ya untuk hari raya Kacang antun dan keluarga di rumah Makan itu tadi rempeye Membagi tenaganya seperti apa bu? Ada seharian di depan dapur Oh gitu ya Aduh Kalau si Bapak Dayat gimana tuh Pak Selain madu kurma ini Apakah ada usaha lain? Dilihat dari Wita Pilihannya stylist loh Masker dengan bajunya kecing loh Iya Seperti ya Bapak boleh Jadi ada kita sasirangan Terus sama keripik tahu sama kacang keramil Kalau keripik tahu sama kacang keramil Itu kan istri yang ini Yang membuat ya gitu ya Kalau sasirangan kita Itu sasirangannya itu kainnya ya Pak berarti? Iya kain Kain mentahnya? Iya dibikin sasirangan Oh baik-baik Nah itu belajarnya dari mana tuh Pak? Semua sekian banyak usaha ini Jadi sekian banyak dia Pak Ada apa tadi? Madu kurma Madu kurma Sasirangan Terus tadi si istri Teripik tahu sama kacang keramil Saya penasaran Bapak ini Belajarnya dari mana? Kalau untuk sasirangan sih Udah hampir 5 tahun ya Kita cuma dulu kan Belinya di Banjarmasin Terus kalau kita pikir-pikir sih Ngapain kita beli terus gitu Akhirnya kan kita kan ikut pelatihan sih Dari Kabupaten Tanah Halau juga Oh Masya Allah Dari Pak Radhita Terus siapa itu yang di Di mana tuh Pak? Di Martado itu Pak Oh ya pokoknya di Martado itu Ya pokoknya di Martado itu Ya pokoknya kita kabupaten lah Jadi kita udah beberapa kali ngikutin pelatihan gitu sih Alhamdulillah lancar sekarang usahanya Jadi motifnya dari Bapak sendiri Terkait dengan sasirangan apa nih Pak? Kalau motif sih kita ngikutin Tanah Laut juga ya Kijang, jagung, angglek tadi Punya kita semua itu Jadi untuk produksi sasirangan sendiri nih Pak Ini biasanya Bapak produksi By pesanan atau orang pesan dulu Atau Bapak memproduksi secara rutin? Secara rutin ada Cuman yang lebih dominansi ke pesanan Oh lebih ke pesanan ya Pak ya Kalau boleh lihat-lihat Pak Terkait dengan baju-baju yang sudah dibuat Atau kain-kainnya Ada di media sosial Ada di IG, ada di Facebook Bisa disebutkan Pak Semuanya gitu Nama-namanya Jadi para reken dengar ini sambil searching gitu Sambil kepo gitu Pak Maksudnya yang mutip apa yang di ini? Yang sasirangan mungkin sosial medianya apa? Itu di Warung Jawa itu Warung Jawa? Nama Instagramnya ya Pak? Kalau saya ingat Warung Jawa ini Ini ya nasi Jawa juga Kayaknya faktor puasa sih Pak ya Warung Jawa Jadi ini sih kalau di Sungai Badu kan Haidar Sasirangan Haidar? Haidar Sasirangan? Iya itu kan ngambil nama anak Nama anak juga ya Haidar Sasirangan Terus yang satunya tadi nasi Jawa ya Warung Jawa Warung Jawa Warung Jawa Warung Jawa Jadi itu ya Kalau untuk ini Pak Untuk madu kurma sendiri itu apa? Social medianya? Itu sih kita ke Semuanya sih di situ kita ini kan Oh di Haidar Sasirangan juga Di warung itu Oh di Warung Jawa Jadi semuanya di terlingkup di situ aja ya Pak ya Mantap ini Namanya Warung Jawa ini apakah bapaknya orang Jawa? Seperti apa? Istri Oh Warung Jawa Warung Jawa Jadi cari apapun ada gitu ya Pak ya Mulai dari Sasirangan Terus tadi ada madu kurma juga Dan produksi dari sang istri tadi Tahu apa tadi Pak? Tahu ini Apa tadi? Tahu crispy ya Nah terkait dengan harga Sasirangan Pak langsung? Tergantung Tergantung bahan sih Tergantung bahan Bahannya yang harat-harat apa nih? Dari terkecil sampai terkebesar gitu Pak Ada harga variannya gitu Pak Kita ngikutin pasaran sih Pasaran ya Pasar yang kebupatin kan Kita juga gak enak kan Kalau harga-harga ini Soalnya kita sudah ada harga Harga fastnya gitu Pak Harga standar lah Gak terlalu mahan Gak terlalu turun kan Kadang-kadang kan kasian juga kan teman-teman kan Kemendingan beli tempat si Haider aja Akan-kan lebih murah kan Gak enak kan Jadi menyesuaikan ya Pak ya Itu rate-nya dari berapa sampai berapa Pak? Misalnya dari Rp10.000 sampai Rp100.000 Misalnya seperti itu Rp100.000 atau gimana gitu ya Biasanya dari Rp135.000 Rp135.000 sampai Rp250.000 Rp135.000 sampai Rp250.000 Itu berapa meter Pak? Ukurannya Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp135.000 sampai Rp100.000 Rp250.000 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 ya masih murah lah ya Masih Rp1.000.000 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 Rp2.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp2.000.000 Yang di muka ini Agri Di sebelah bangkal sel itu ya Semoga bisa PRRT nya Dan nanti bisa dipantenkan namanya Di HKI kan Kalau gak salah ya HKI ya Hak intelektual Untuk Bapak Dayat sendiri Brand lagi Untuk produk-produknya apakah sudah Terdaftar juga ya Ternyata seperti apa Pak Kalau untuk disini sih belum sih kemarin masih ngurus-ngurus Masih 1 tahun tadi Pak ya Yang untuk Madu Kurma Madu Kurma sama yang Keripik Mas Phil Itu kan kita punya Keripik Mas Phil Keripik Tahli Oh namanya Keripik Mas Phil Aku sampai Sakit banyaknya Bapak ini Multitalent sekali gitu ya Oke Itu masih dalam proses ya Pak ya Berarti ya Oke baik mungkin kita ini kan sudah di kunjung acara Mbak Agri ya mungkin ada harapan-harapan Tertentu nih dari Bapak Dayat Terkait dengan usaha-usaha yang dirintis nih Yang sekian banyak banget nih Tadi apakah kita absen dulu Absen dari Madu Kurma Madu Kurma Sasi Rangan Terus ada tadi Tahu ya Tahu crispy Ada kacang karamel Terus ada Warung makan Jawa Nanti singgah ya Tahu singgah siap Siap-siap Misalnya kita harus Kodi radio Pak ya Dan laundry ya tadi ya Pak ya Oh laundry ya itu juga Waduh mantap Sejauh ini ada 6 usaha ya Pak Yang sedang gerintis ya Itu yang terhitung Mbak Agri Jadi ada yang tidak terhitung ya Ada juga nih Bapak ingat ya Ada lah Jadi boleh Pak Diberikan harapannya Seperti apa Untuk kedepannya terkait dengan usaha-usaha Ataupun dengan si Madu Kurma sendiri Kedepannya sih Ya mudah-mudahan lebih ini aja sih Soalnya usaha itu Saya yakin menjanji-ingat sekali sih Menjanji-ingat ya Pak Mungkin kita asal betul-betul Ini kan Menjiwai ya Dan istiqomah ya Pak ya Ya itu aja sih Harapannya kedepan Gak terlalu Gak terlalu jauh-jauh Terkait dengan penjualan sendiri nih Pak Bisa diperluas gitu kan Harapannya gitu Ya harapannya segitu Lu sih berdoa gitu ya Pak Ya itu pasti Apakah kamu berminat Untuk mendaftar jadi karyawan Bapak Ya bisa nanti Dan mungkin untuk Ini Pak ya Lagi diberitahukan kepada rekan dengar Yang ingin order Si Madu Kurma sendiri Ataupun ingin membeli Varian usaha Bapak yang lain Itu bisa menghubungi kemana Atau datang Langsung ke warung Jawa Alamatnya di mana Seperti itu boleh diberitahu lagi Sampai tahun nanti kami mampir Iya Barang-barang sama rekan dengar di luar ya Silahkan Pak Kalau mau minat kan bisa datang langsung ke Simpang Apasungai Baru Simpang Apasungai Baru Kalau untuk sasirangan sih Haidar sasirangan Kalau yang warung makan tadi Warung Makan Jawa Kalau untuk laundry sih Aha Laundry Bermacam-macam nama Kirain tadi Aha itu Atah Halilintar Tadi sudah membayangkan nama itu Sebenarnya si Aha itu kan Anak Halabiu Tetap ada historinya Anak Halabiu Orang itu Karena kan mereka itu kan yang selalu Memberi apa Semangat Memberi semangat Nah itu yang penting Semangatnya itu Mungkin untuk kontak personnya Pak Nomor teleponnya Mungkin ya bisa dihubungi 0821 51 21 60 52 Sekali lagi Pak 0821 51 21 60 52 Nah itu dicatat ya Kedengar kalau mau order Madu Kuma Di sasirangan Ada Aha Laundry Aha Laundry Dan kalau mau makan Jawa Di warung Jawa Tapi isinya masakan banyak ya Pak Iya Ini salah satu strategi marketing juga Datang ke warung Jawa Isinya masakan banyak Luar biasa Yang kita beralih juga ke Ibu Sri Eh Ibu Sri ya Aduh Ibu Sri terlulus Iya Ibu Sri bagaimana Bu Dengan harapan ke depannya Tadi ada keripik jamur Ini absen juga nih Soalnya usaha beliau juga Tidak cuma satu gitu kan Bersyukur sekali Lalu ditutup pandang FM Selalu kedatangan harus umur Yang multi talent gitu ya Banyak banget usahanya Iya Ada keripik jamur ya Bu ya Terus ada rengginang rasa-rasa Terus ada rengginang rasa-rasa Karena berbagai macam rasa Yang di produksi ya Dan juga apa tadi Bu Ada peyek ya Ada peyek ya Ada peyek ya Ini matapnya FB sama kacang Itu boleh Bu Dimana harapan ke depannya Untuk usaha-usaha Ibu Seperti apa Iya mudah-mudahan Banyak yang pesan gitu aja Amin Banyak lagi Apalagi untuk pemasarannya sendiri Sejauh ini sudah kemana saja Bu Tadi tuh Ke Kaltim Tapi online ya Mbak ya Oh tapi online Oke Ke Kaltim Ke Kalteng Ke Jawa sendiri Kadang ada yang pesan Mau ke Jawa Dibawa ke Jawa gitu Oh Semoga lebih Meng Indonesia ya Beri ya Iya baik Kalau Yang pesan dari Jawa tuh Bu Pesannya boleh sedikit Atau boleh banyak gitu Ada minimal order mungkin ya Kan order ditanggung Sejin sendiri Jadi Jadi gak dibatasiin dari Bu Oh ya Oh baik-baik Untuk ininya Bu Social media dan kontak personnya Semua sama ya Bu Semua sama ya Semua sama ya Mbak Agri Iya boleh Jadi untuk Rekan dengar yang ingin Mengorder mungkin ya Tadi ada jamur Jamur krispi Paya Dan juga rengginang Dari dua putri ya Bu Andalannya ya Kalau Bapak tadi ada warung Jawa Identitasnya Kalau Ibu ada dua putri Itu bisa Mengunjungi alamatnya langsung Mungkin ya Bu ya Di Jalan Taruna Jaya RT dan RW nya tuh RT 14 RW 4 Kelurahan Karang Taruna Pelaihari Kebupaten Tanah Laut Nah disitu Nah untuk kontak personnya sendiri Untuk whatsappnya ada di 0822 5433 1645 Ataupun via telepon nih ya Di 0852 47494881 Nah disitu ya Kalau pendengar mau Order Terkait dengan jamur tiram Ada juga rengginang Dan juga ada dari PE Wah mantap nih Untuk keperluan lebaran Siapa tau nih Nah lebaran sudah dekat Siapa tau mau pakai kode radio Akan dapat diskon ya Bisa ya Bu Bisa ya Bisa ya Oke terima kasih Dan gak kerasa ya Peria Kita sudah ada di penghujung Talkshow Ponjok IKM Kali ini bersama Bapak Dayat Dan Bapak Ibu Ibutri Ibutri juga Terima kasih sudah ber Apa ya Membahas Ternyata dengan usaha-usaha Nah disini Dan berkesempatan hadir Di studio Radio Tuntung Pandang FM Ya Pak ya Semoga usahanya Lancat Amin Berkah terus ya Dan bisa bertambah lagi Amin Amin Tambah luas lagi Amin Mantap itu Pak Nanti saya Dan semoga kita Bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak ya Mungkin dengan varian usaha yang lain Mungkin setelah ini Ada dapat inspirasi Usaha apa lagi Yang bisa ilmu-ilmunya Kita bagikan di Dan kita ucapkan juga Terima kasih Untuk ilmu Yang sudah dibagikan Kepada rekan-rekan Semoga bisa menginspirasi Yang tua Bahkan yang muda Seperti kita ya Malu sangat Harus berhasil Dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Disini Sudah banyak banget Parintes usaha Dan terima kasih Sekali lagi Semoga puasanya lancar Dan Dan mohon maaf Pelahir batin Iya Mohon maaf Pelahir batinnya Dan atas perkelaan kami Kami disini Kami buscandas aja Dan kita ucapkan juga Terima kasih Atas peran dari Ibu yang sudah Dari tadi ya Menemani ya Selalu stay Ibu yang mantap Selalu stay ya Dari didas tenaga kerja Dan perindustrian Amin Semoga kita bisa bertemu lagi Apa ya Di lain kesempatan Bapak-Ibu Terima kasih Dan saya yang bertugas Agar Ibu Spita Pamit undur diri Dan saya Muhammad Peri disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax